Intinya begini, saya mau pesan kepada Bapak Ibu sekalian Jumat Agung berarti Allah kerja tidak pernah setengah-setengah Tapi Tuhan selalu bekerja tuntas Sekali lagi, Jumat Agung tangkap spirit ini Allah tidak pernah kerja setengah-setengah Allah kerja tuntas Kalau Allah kerja tuntas berarti tidak ada pekerjaan yang tidak selesai Kalau Allah kerja tuntas berarti tidak ada pergumulan yang tidak bisa diselesaikannya Kalau dia kerja tuntas, dia kerja selesai Harusnya spirit yang sama dalam hidup kita Semua harus kita lakukan tuntas bagi dia Sebelum lanjut menonton video ini Jangan lupa klik like Dan klik subscribe Dan klik lonceng Untuk mendapatkan notifikasi dari kami Kasihmu Kasihmu Karyamu Nyamu Baja dalamku Nampu Saya bersama-sama Dari Berkasa sanggup bangginkan Harapanku di dalammu Hanya kau Yesus tuanku Ku percaya ku anandarlah Harapanku di dalammu Hanya kau Yesus tuanku Semua kita yang ada dimanapun berada Katakan ku percaya ku anandarlah Sekali lagi harapanku Harapanku di dalammu Hanya kau Yesus tuanku Ku percaya ku anandarlah Alammu Ku anandarlah Ku percaya ku anandarlah Bapak kami bersyukur Tuhan Buat pagi yang luar biasa ini Pagi dimana kami menyadari Hidup adalah belas kasihan Tuhan Hidup adalah kasih karunia Tuhan Hidup adalah gift dan pemberian kado terbaik Dari pada Tuhan Pagi ini Tuhan di seluruh bangsa di seluruh dunia Di seluruh Indonesia Kami sedang Tuhan Kami sedang Tuhan Berdiri merayakan Jumat Agung Kami percaya Tuhan Bahwa Pagi ini adalah pagi luar biasa Dunia sedang menyembah engkau Dunia sedang mengakui engkau Tuhan Di tengah virus wabah Corona Kami sedang memandang salib Kristus Dan kami percaya disanalah ada harapan Disanalah ada kemenangan Disanalah kekuatan Disana ada mujizat Disana ada Tuhan Kemenangan lepas kemenangan Dan kemuliaan kepada kemuliaan Berfirman Tuhan Bicara bagi dunia Dan bicara bagi kami semua Tuhan Karena hati kami sudah siap mendengar firmanmu Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Firman yang hidup Kami telah berdoa Kepada Bapak di sorga Dan setiap kita yang siap dengar firman Allah Sama-sama saya Kacakan Amen Baik silahkan duduk ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan Shalom semua Dimanapun bapak ibu live mengikuti ibadah ini Saya merasa bahwa ini adalah hari dimana hari bersejarah Hari dimana Tuhan kita mati bagi kita Jumat agung menjadi keagungan karena Allah yang agung yang mati Karena itu jadilah orang-orang yang agung untuk menyembah memuliakan sang agung yaitu Kristus Yesus Tuhan Tekst yang saya pilih di Jumat agung 2020 ini adalah Yohanes pasal yang ke-19 Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 29 dan 30 Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai Berkatalah ia Supaya genaplah ada yang tertulis di dalam kitab suci Aku haus Disitu ada suatu bekas penuh Anggur asam Maka mereka mencucukan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam Pada sebatang hisop Lalu mengunjukkan ke mulut Yesus Ayat 30 berkata Sesudah Yesus meminum anggur asam itu Berkatalah ia Sudah selesai Finish Berakhir Lalu ia menundukan kepalanya Dan menyerahkan nyawanya Sekali lagi Intikot bahasa Adi di ayat 30 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu Berkatalah ia Sudah selesai Sudah selesai Lalu ia menundukan kepalanya Dan menyerahkan nyawanya Kepada Tuhan Kita tahu bahwa dia mati Karena Supaya bisa menubus dosa manusia Bila Tuhan tidak mati Maka manusia hanya akan menjadi mati dan binasa Dan bila dia tidak mati Maka manusia akan terpisah daripada Tuhan Bila manusia atau Yesus tidak mati Maka manusia akan terpisah daripada Allah Selama-lamanya Manusia bukan hanya terpisah Tapi manusia akan terikat Dengan dosa Selama-lamanya Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan Saya berharap Bahwa kita dengar firman Allah dengan baik Saya mau bagi Kepada kita Renungan Jumat Agung ini Sudah-sudahku Saya beri judul tema Kotbah saya Pagi hari ini Finish Selesai Berakhir Kata selesai Dalam bahasa Yunani Adalah Telestai Apa itu Telestai Kata Telestai Kata Telestai Berarti sudah selesai Beberapa orang Bukan menulis dengan Telestai Tapi dia tulis dalam bahasa Yunani Dengan Teleios Teleios Atau kata Ibrani Nah ini berbeda Kalau Selesai ini Dalam pengertian kata menang Berakhir dan menang Maka dalam bahasa Ibrani Seperti Kayaknya seperti Indonesia Tapi Indonesia punya Makna yang negatif Kalau bahasa Ibrani Kalau tadi Yunani Telestai Dalam bahasa Ibrani Adalah Kalah Kalah Kalau kita dengar Seperti orang Indonesia Kalah Tapi sebenarnya tidak Kalah Itu Kalah Itu artinya Sudah selesai Sudah selesai Sudah berakhir Sudah sempurna Semuanya sudah sesuai Dengan yang direncanakan Bapak Semua sudah sesuai Dengan keinginan Bapak Sudah diterima Sudah tuntas Sudah beres Sudah berakhir Dan paling penting Sudah menang Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kata selesai Tuhan sedang bilang begini Sudah selesai Sudah berakhir Sudah menang Menang atas apa? Atas maut Atas dosa Sehingga kita orang neraka Jadi orang surga Kita orang terhilang Dibawa Tuhan dalam kemuliaannya Itulah kata yang Diartikan dari kata Selesai Telestai Yaitu Atau telestai Artinya sudah selesai Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan Saya mau bagi begini Bapak Ibu Saudara-saudara Kalau Tuhan Itu menyelesaikan semua Kata selesai itu artinya dihubungan dengan pelayanannya Dia melayani selama 3 tahun setengah Dia selesai dengan pelayanannya sebagai seorang manusia Karena dia akan kembali ke sorga Tapi kata selesai juga Dia sedang bilang bahwa manusia Engkau selesai dengan dosamu Engkau selesai hari ini juga Sekarang kau tidak binasa Tapi engkau hidup Selesai dosamu Tetapi Juga Kata selesai Dia sedang bicara bahwa Apapun Saya sudah menyelesaikannya Intinya begini Saya mau pesan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Jumat Agung berarti Allah kerja tidak pernah setengah-setengah Tapi Tuhan selalu bekerja tuntas Sekali lagi Jumat Agung tangkap spirit ini Allah tidak pernah kerja setengah-setengah Allah kerja tuntas Kalau Allah kerja tuntas Berarti tidak ada pekerjaan yang tidak selesai Kalau Allah kerja tuntas Berarti tidak ada pergumulan yang tidak bisa diselesaikannya Kalau dia kerja tuntas Dia kerja selesai Harusnya spirit yang sama dalam hidup kita Semua harus kita lakukan tuntas bagi dia Melayani harus tuntas Mengasihi harus tuntas Menjaga iman harus tuntas Dan empat hal yang saya mau bagi kepada kita Dari pengalaman Tuhan menuntaskan segala sesuatu Intinya begini Bapak Ibu Saudara-saudara Kadangkala dalam hidup kita melayani Tuhan Kita tidak beres Kita tidak sampai selesai Itu berapi-api Tapi di akhir Ketika kita dapat tantangan Kita mundur Tidak beribadah Kita mundur untuk tidak cari Tuhan Kita mundur untuk berkata Saya tidak mau melayani Tuhan Pergumulan terlalu berat Yesus terbalik Makin dia disalib Makin dia dapat beban berat Makin dia disiksa Dia berkata Saya harus sampai puncak Sampai selesai Yaitu tergantung di atas kayu salib Harusnya orang Kristen demikian Spirit sampai selesai Harus ada di dalam diri orang Kristen Bahwa apapun harus selesai Pergumulan harus sampai selesai Hidup penuh tentangan harus sampai selesai Dan jangan pernah mengakhiri hidupmu Dengan bunuh diri Karena engkau bukan al Mengikuti Allah Yang menyelesaikan persoalan Saudara-saudara ku yang diberkati Tuhan Ada empat hal yang saya mau buat di inti Daripada Spirit Kristus Spirit menyelesaikan Spirit mengakhiri segala sesuatu Tuntas Kita sebagai orang tua Tentu biasa kita marah Kalau anak-anak kita Kita suruh bereskan kamar misalnya Tolong anakku Beresikan kamar Tempat tidur semua Kita pikir Kita ingin Supaya kalau bisa selesai Tapi banyak kali Ketika kita datang Di kamar anak kita Ya mungkin tempat tidurnya selesai Tapi buku-bukunya belum selesai Kalaupun buku-buku selesai Dia belum sapu Beres selesai Sering kita seperti anak-anak Tuhan Di akhir zaman Tuhan suruh kita menyelesaikan seluruh kehidupan kita Sisa kehidupan kita Untuk melayani Tapi di tengah jalan kita berhenti Kita tidak menyelesaikannya Berbeda dengan Tuhan Nah dari ini saya bilang tadi Saya bagi empat hal Kalau Tuhan bisa selesaikan segala sesuatu Pertama ada berita pengharapan yang luar biasa Yang pertama Kalau Tuhan bisa selesaikan dosa Di atas kayu salib Walaupun lewat penderitaan Maka pertama Dosa kita juga harus selesai dan beres Dengan baik-baik Kalau Tuhan bereskan dosa kita Harusnya dosa dalam hidup kita Harus beres dan selesai Tapi kadang-kadang kita tawar-menawar dengan Tuhan Mari kita baca Di dalam Roma pasal yang ke-6 Ayat yang ke-5 Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali Beres Dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Ayat 11 Demikianlah hendaknya kamu Perhatikan Memandangnya bahwa Kristus telah mati bagi dosa Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Artinya begini Kalau Tuhan sudah mati bagi dosa Kita jangan ambil dosa lagi Dan berkata begini Kan petong masih manusia Kalau anda berkata begitu Berarti Tuhan belum beres di kayu salib Kalau Tuhan sudah beres Harusnya kita juga rindu Untuk dosa kita beres Dan bukan menyimpan apalagi Hidup di dalam dosa Sekali lagi Spirit Tuhan adalah beres dengan dosa Harusnya orang percaya Anda punya kerinduan untuk beres dengan dosa Dan bukan main-main dengan dosa Apalagi tinggal di dalam dosa Sebab Tuhan bayar kita lunas Tuhan tidak Membayar kita setengah-setengah Dia bayar lunas Dia selesaikan Harusnya dosa tidak lagi menjadi kesenangan kita Kesenangan kita harusnya berubah Seperti dia Menyenangkan Bapak Harusnya kita pun orang percaya Kita telah ditebus dengan darah yang malu untuk dosa kita Harusnya kita tidak ambil dosa itu lagi Sebab dosa itu sudah dibereskan Bapak ibu saudara jemaah Tuhan Keluarga Tuhan dimanapun anda berata Kalau engkau seorang Bapak Dengar baik-baik Jangan ambil lagi dosa Jangan lagi hidup dalam perjinahan Jangan lagi hidup dalam persilingkuhan Engkau sedang Membuat hati Tuhan terluka Sebab dia sudah bayar Lunas Mengapa engkau ambil lagi Sehingga engkau melukai Tuhan sekali lagi Ibu Bapak sekalian Yang diberkati Tuhan Kalau dia beres dengan dosa Harusnya kita juga beres dengan dosa kita Dan bukan menyimpan Apalagi bersembunyi di dalam dosa Hari-hari ini kekristenan sedang diuji Kekristenan sedang ditampi dengan luar biasa Hanya mereka yang tahu menyenangkan hati Tuhan Yang berkata Aku akan bereskan dosaku bersama Tuhanku Saudara-saudara orang yang tahu makna Jumat Agung Dia tahu betapa menderitanya Kristus Dan harusnya engkau tidak bikin dia menderita lagi Seperti saya katakan bahwa Kita sedang ketika kita ada dalam dosa Kita sedang menaikkan salib dia Kedua kali Kita sedang bilang kepada Kristus Naik lagi Dan tersalib lagi Aku yang diberkati Intinya poin pertama Miliki spirit pertama Tinggalkan dosa Karena dosa tidak pernah menyenangkan hati Tuhan Dosa hanya melukai hati Tuhan Yang kedua Pengharapan yang kedua Apa yang dapat kita pelajari Yang kedua Kalau Tuhan bisa selesai Karena dia mengabdi selama 3 tahun setengah Dia melayani orang lapar Orang kusta Orang mati Orang sakit Orang berdoksa Bahkan dia harus menghadapi tantangan Untuk menyelesaikan pengabdiannya Bagi kita sekalian Maka yang kedua Harusnya orang Kristen Yang kedua spirit yang harus ada dalam diri kita adalah Pengabdian dan pelayanan kita juga Harus selesai Sampai akhir Sampai tuntas Paulus pernah berkata Menurut beberapa teolog Paulus mengungkapkan ini Karena dia sedang copy paste Kristus Dengan kata Kristus Sudah selesai Itu terbukti dari 2 Timotius Pasal 4 E 7 Mari kita lihat Aku telah mengakhiri Kata mengakhiri adalah Tete Leka Persis Persis sama dengan Dengan kata Yesus itu Bahwa sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Aku telah mengakhiri Pertandingan yang baik Aku telah mencapai Garis akhir Sudara-sudara Dia sedang memandang Kristus Pada waktu itu Dimana Dia kemungkinan juga Merupakan orang yang Ada di dalam Sehingga Kristus bisa mati Karena dia anggota Sinohedrin Orang Yahudi Yang paling tidak suka Dengan Kristus Pada waktu dia dengar Dia dengar cerita Tentang Kristus Setelah mati Mungkin juga dia saksi mata Saya tidak tahu Tetapi akhirnya Dia ambil kesempatan gini Kalau Tuhanku Menyelesaikan pertandingan Sampai akhir Aku pun akan mengabdi Sampai akhir Dan sudah tahu Bahwa Timotius Dia tulis Adalah akhir Dari sebentar lagi Dia akan mati Oleh hukuman Oleh bangsa Romawi Nah Sudara-sudaraku yang Diberkati Tuhan Dia berkata begini Kalau Kristus selesai Dengan pengabdiannya Saya harus selesai Ibu Bapak dengar baik-baik Bukan kayak kita Yang di tengah-tengah jalan Ingin berhenti Di tengah-tengah jalan Ingin stop Dari pelayanan Tidak lagi melayani Tuhan Hanya karena Kita punya beban Hanya karena Kita punya pergumulan Hanya karena Beban hidup terlalu berat Kita berkata Tuhan Saya tidak mau melayani Buat apa saya melayani Rumah tangga saya tidak beres Anak-anak saya tetap sakit Pergumulan saya tetap panjang Dengar baik-baik Paulus cukup menerita Yesus menerita Tapi mereka tidak berhenti Untuk melayani Mereka Yesus tidak berhenti Untuk melayani Bapak Paulus tidak berhenti Melayani Yesus Ibu bapak sekalian Yang diberkati Tuhan Saya tantang sodara Apakah sodara mengasihi Tuhan Kalau sodara mengasihi Tuhan Tantangan bukan Membuat Anda berhenti Seorang mengatakan Kita berhenti bukan Karena Kita lelah Kita berhenti Karena kita sudah selesai Apa yang menjadi ukuran Kita selesai Kematian Sebelum kematian menjemput kita Kita harus terus mengerjakan Apa yang bisa kita kerjakan Kalau sodara punya talent Atau main musik Pakailah untuk melayani Sampai engkau menutup mata Kalau engkau punya kepintaran Pakailah itu semua Untuk melayani dia Sampai engkau tutup mata Seperti Kristus Dia sampai tutup mata Dia mengabdi kepada Bapak Demikian hidupmu Tidak ada yang bisa kita balas Berkat umur panjang Jabatan pangkat Telah Tuhan keruliakan Harusnya Kita orang percaya Mengerti Bahwa Tuhan punya kehendak Kita harus melayani Tuhan Intinya begini Roh yang kedua harus kita miliki adalah Melayani Tuhan Sampai akhir hidupmu Melayani Allah Sampai akhir hidupmu Saya tahu di beberapa negara Beberapa kota Anda Sedang ada dalam tantangan Anda mau beribadah sulit Anda mau beribadah sulit Anda mau melayani sulit Karena ada orang-orang Garis-garis keras Yang cukup menantang Anda Ada orang-orang tertentu Yang tidak suka dengan kekristianan Tapi saya mau bilang Bertahan Dan tetap setia dengan Tuhan Tetap melayani Tuhan Saya tahu beberapa pendeta Beberapa hamba Tuhan Beberapa keluarga Saya tahu Saudara dalam melayani Tidak hanya ada berkat Tapi ada penderitaan Yang saudara alami Ada beban Tapi saya mau bilang Beban itu tidak boleh menjadi alasan Untuk kita tidak melayani Tuhan Sampai akhir hidup kita Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Sekali lagi Paulus sedang mencontohi Tuhan Dia melayani Dia mengabdi kepada Tuhan Sampai akhir hidupnya Saudara-saudara Umur kita berapa lama Kita tidak tahu Hari-hari ini penyakit begitu banyak Kanker Diabetes Tumor Sekarang Corona Kapan saja bisa merenggut kita Tapi saya berharap Kalaupun terjadi kematian Atas hidup orang percaya Pastikan bahwa engkau telah mengabdi kepada Tuhanmu Sampai akhir hidupmu Yang ketiga Dari spirit roh Selesainya Tuhan menyelesaikan pengabdiannya Kematiannya di kayu salib Mengajarkan tentang poin yang ketiga Iman kita harus dipertahankan sampai selesai Iman bukan bicara hari ini kita jadi Kristen Iman teruji di depan kita Apakah kita masih mempercayakan dan mempertahankan Yesus Sebagai Tuhan Juru Selamat Satu-satunya Selama-lamanya Atau kita jual dia di tengah jalan Mari kita baca 2 Timotius Pasal 4 ayat 7 Masih dalam kata Paulus Aku telah mengakhiri Pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan Aku telah memelihara iman Saudara-saudaraku Dengar baik-baik Tuhan Persis sama dengan kita Atau kita harus persis seperti Tuhan Tuhan setia Setia dengan apa Setia dengan Bapaknya Alkitab bilang Kita harus selesaikan hidup kita Finish dengan kehidupan kita Tetap mati Mati dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan Maaf Saya harus bicara dari tempat ini Orang-orang muda Saya sering bilang Jangan pernah jual imanmu Karena tidak ada orang yang mampu membayar Dan menebus dosa Engkau harus mempertahankan iman Kata Alkitab Bahwa mereka Atau Paulus Tetap mempertahankan iman Sampai akhir Dia melihat Yesus Setia sampai akhir Bahkan dalam pendirikan Dia masih setia Yesus dalam keadaan tergantung Dia tidak menyalahkan Bapak Dia tidak pergi Meninggalkan Bapak Justru Disitulah dia menunjukkan Bahwa dia setia Paulus Kalau Bapak Ibu tahu Paulus mengalami banyak penganiayaan Paulus banyak kali tidak makan Kata Alkitab Paulus kelaparan Paulus disiksa luar biasa Tapi tidak pernah membuat dia Meninggalkan imannya Satu kali Yohannes Dia pernah kata Para teolog Dia pernah digoreng Dengan Tacu besar Lalu pada waktu dia digoreng Orang berkata Apakah engkau akan tinggalkan Tuhan Yohannes berkata Dia terlalu setia Aku tidak tega meninggalkannya Ibu bapak sekalian Berhenti jadi Anak-anak Atau anak-anak rohani yang cengek Kadang-kadang kita ingin tinggalkan Tuhan Waktu kita lihat beban kita terlalu berat Kita ingin menutup Pelayanan kita Karena kita rasa bahwa Antara pelayanan dan Pengalaman Hidup yang begitu menyakitkan Sehingga orang-orang meninggalkan Tuhan Ada orang-orang yang kelaparan Dan hari ini tinggalkan Tuhan Dia lupa Bahwa di atas kayu salib Yesus tidak sempat makan Yesus harus mati disitu Dia tak berdaya Hari ini kita punya banyak alasan Untuk berkata Saya tinggalkan Tuhan Karena saya menderita Anda lupa Bahwa dia juga menderita Tapi dia punya kelebihan Adalah dia setia sampai akhir Harusnya iman kita kepada Yesus Tidak bisa dibayar Apalagi dibalas dengan apapun Hanya satu kita bisa balas Setia sampai akhir Orang muda setia sampai akhir Penghargaan tertinggi Bukan karena engkau punya jabatan nanti Penghargaan tertinggi Waktu engkau pulang ke rumah Bapak Bukan Pada waktu Engkau punya nama besar Penghargaan engkau terima Pada waktu engkau setia sampai akhir Yesus berkata Sabah selam engkau yang setia Dan hiduplah bersama aku Di sorga rumah Bapak Satu waktu Ada seorang Misionaris Yang pergi pelayanan Di satu negara Komunis Dia disiksah Dia mengalami penganiayaan Intinya terakhir Dia sukses Dalam ladang misi Tapi dia sempat menderita Satu waktu dia pulang Ke negaranya Yaitu Amerika Ketika dia pulang Sampai di Amerika Dia berharap Ketua badan misi Dan seluruh warga misi Amerika Akan menyambut dia Dengan luar biasa Waktu dia turun dari pesawat Dia berpikir Ada sepanduk Yang akan menulis Selamat datang Pejuang iman Dia berpikir Bahwa akan Ada sambutan Yang mewah Dan meriakan Ada banyak tepuk tangan Dari orang-orang Kristen Di Amerika Tapi ketika dia turun dari pesawat Keluar dari bandara Tidak ada satu sepanduk pun Tidak ada tepuk tangan Dia begitu marah Dan bilang sama Tuhan Tuhan Percuma saya melayani Tuhan Tidak ada penghargaan Dan penghormatan Buat apa saya melayani Dan saya hampir mati Bersama keluarga saya Lalu tiba-tiba Beberapa menit Dia dengar heboh Di bandara itu Karena dia mendengar Ada pasukan dari Amerika Yang baru berangkat Dari timur tengah Akan tiba Beberapa menit Dan begitu luar biasa Presiden Dan pasukan-pasukan Tentara elit Dan masyarakat Amerika Telah berkumpul Untuk menyambut mereka Dan ketika pesawat itu turun Semua orang memberi Penghormatan Tepuk tangan Hidup pejuang Amerika Hidup pejuang bangsa kami Yang luar biasa Tepukan tangan Dan dia berkata Tuhan Lihat Orang berjuang Untuk hal dunia Mereka dapat pujian Dan tepuk tangan Aku Tidak pernah Lalu ketika dia pulang Sampai rumah Dia tertidur Dan dia bermimpi Di dalam mimpi Dia jumpa Tuhan Dan Tuhan berkata Pendeta Anakku Kenapa Tentara itu Mendapatkan tepuk tangan Karena dia telah pulang Ke negerinya Dia telah pulang Kepada bangsanya Engkau akan pulang Kepada aku Satu kali Kelap Pada waktu Engkau pulang Ke rumahku Yaitu rumah Sorga Aku akan berdiri Dan aku bersama Malaikat akan Bertepuk tangan Untukmu Pejuang iman Yang berjuang Sampai akhir Saudara-saudara ku Yang diberkati Tuhan Mari kita berjuang Bukan untuk dapat Tepuk tangan Dari dunia Karena dunia Tidak akan memberi Tepuk tangan Tapi kita berjuang Dengan iman kita Sampai sorga Bertempik sorak Kita berkata Satu orang bertobat Sorga bersorak Sorai Satu orang melayani Tuhan bertepuk tangan Saya percaya Tunggu waktu kita Hari ini kita tidak Dihargai karena kita melayani Jangan kecewa Hari ini kita ditolak Karena kita melayani Jangan kecewa Karena satu waktu yang memelukmu Dan menyambutmu Adalah Yesus yang telah mati Katakan amin Dan yang terakhir Yang terakhir Ini yang paling saya suka Dan saya percaya kita semua menanti Tuhan Bukan hanya menyelesaikan mati Bagi dosa-saudara Di kayu salib Dia menyelesaikan pergumulan kita Dengar baik-baik Terakhir Dia menyelesaikan apa Pergumulan kita Apa itu Beban hidup kita Sakit penyakit kita Beban hidup Saya percaya Bukan dia hanya mati Bagi dosa Tapi dia mengalami Penderitaan sakit Paku itu sakit Kita kena duri saja Sakit Dia dipaku Artinya dia rasa Kita punya manusia Apa yang kita rasa Sebagai manusia Dia rasa Apa artinya Saudara-saudaraku Kalau saudara punya beban Saudara jangan menyerah Dia sudah selesaikan Di atas sayu salib Anda pun tidak boleh Menyerah dengan Beban hidupku Kalau dia bisa selesaikan Beban hidupnya Sebagai seorang manusia Dia juga merasakan Apa yang anda rasa Kalau saudara sedang Bergumul untuk Anakmu Keluargamu Pekerjaanmu Hidupmu Jangan putus asa Karena Tuhan Tidak pernah putus asa Sampai dia selesai Pada ujung pergumulan Saya percaya Bahwa Bapak akan Menolong kita Untuk menyerahkan Setiap beban Dan pergumulan kita Katakan amin Saudara-saudaraku Dengar baik-baik Tidak ada beban Yang terlalu berat Sebab Kristus Pasti tolong Dan membantu kita Di dalam hidup kita Masing-masing Saya baca mengenai Roma Pasal 8 Roma 8 E35 Saya baca Sampai 37 Siapakah yang akan Memisahkan kita Dari kaisi Kristus Penindasan Atau kesesakan Atau penganyayaan Atau kelaparan Atau ketelanjangan Atau bahaya Atau pedang Ini semua bicara Pergumulan Beban di hidup kita Ini semua bicara Tentang Seluruh beban di hidup kita Tapi E37 berkata Yang telah mengasih kita Tapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada Orang-orang yang menang Apa maksud saya Ibu Bapak Jangan stres Apalagi putus asa Dengan pergumulanmu Tuhan sudah selesaikan Dan Tuhan mau Menyelesaikan Pergumulanmu hari ini Bebanmu Persoalanmu Serahkan pada Tuhan Matius pasal 11 E28 Saya akan tutup Dengan Matius 11 E28 Dia berkata Marilah kepadaku Semua yang letih Lesu Dan berbeban berat Aku akan Beri kelegaan Saudara Tuhan tidak Setengah-setengah kerja Pergumulan di hidupmu Kalaupun kelihatannya Seperti masih Di tengah jalan Ingat Kalau salib saja Dia tuntaskan Apalagi pergumulanmu Dia tidak akan Biarkan Putus di tengah jalan Dia pasti menyelesaikan Bebanmu Dia pasti selesaikan Pergumulanmu Dia pasti selesaikan Pekerjaanmu Dia pasti selesaikan Karya dalam hidupmu Akan dia selesaikan Jangan pernah menyerah Teruslah berharap Pada Tuhan Dan bilang Sama Tuhan Aku akan berjuang Sampai selesai Aku akan berjuang Sampai doaku terjawab Aku akan berjuang Dalam pergumulanmu Sampai aku melihat Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Kiranya Tuhan Memberkati kita sekalian Mari kita bangkit berdiri Dan kita berdoa Mari kita bangkit berdiri Ibu bapak sekalian Haleluya Kita akan masuk Dalam perjemuan Gudus Saya mau ajak kita Bangkit berdiri Kita nyanyi Sebuah pujian Doa bersama Haleluya 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 Mari kita tunduk Kepala Ibu bapak sekalian Kita akan masuk Dalam perjemuan Gudus Bapak ibu Bisa berdiri Di tempat masing-masing Amen Tuhan Jalan di lautan Bapak ibu Bapak ibu Bapak ibu Bapak ibu Tidak ada yang Sukar di matamu Tidak ada yang Terangkan padamu Dia berfilm Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Darahmu Yesus Sucikan aku Darahmu Yesus Bebaskanku Darahmu Yesus Ubahkan aku Ku dijadikan Darahmu Yesus Darahmu Yesus Sucikan aku Darahmu Yesus Bebaskanku Darahmu Yesus Ubahkan aku Ku dijadikan Bapak ibu baik ada yang di rumah Pegang roti dengan tangan kananmu Angkat lebih tinggi katakan Darahmu Yesus Ku dijadikan Ku dijadikan Angkat roti dengan kananmu Lebih tinggi dari kepalamu Yesus Bebaskanku Darahmu Yesus Darahmu Yesus Darahmu Yesus Bebaskanku Bebaskanku Baru 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 ibu bisa angkat roti sekali lagi Baru 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 Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Berbuatlah ini Menjadi Peringatan akan aku Cuma Tuhan umat Tuhan dimanapun engkau berada yang mengikuti light streaming ini Mari kami makan roti sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jawan dan anggur sudah angkat lebih tinggi dari kepala Anda. Dan dengar firman Allah selanjutnya berkata, Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh daraku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan. Sampai ia datang. Mari kami sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak Ibu, dimanapun engkau berada tetap berdiri. Jemaah Tuhan tetap berdiri di tempatmu. Ingat, Tuhan tidak kerja main-main. Dia kerja full, dia kerja sampai tuntas. Harus engkau juga melakukan hal yang sama. Pertama, dosamu harus tuntas dari hidupmu sendiri. Jangan ambil lagi dosa dan taruh dalam hidupmu. Yang kedua, dari spirit Jumat Agung ini Anda belajar. Imanmu harus bertahan sampai akhir. Jangan menyerah. Yang ketiga, pergumulan seberat apapun Anda harus tahu. Kalau dia selesaikan mati untuk dosa saudara dan dia menebus jiwamu. Apalagi hanya menebus persoalanmu. Apalagi hanya menebus sakitmu. Apalagi hanya menebus masa depanmu. Dia muda. Dia akan menyelesaikannya. Kalau engkau rasa pergumulan terasa berat dan mungkin engkau mau mengakhiri hidupmu. Berjobat. Tuhan mau mengakhiri, tapi dia mau Anda berjuang bersamanya. Anda harus tangkap spiritnya. Beban tidak boleh mengalahkan semangatmu. Persoalan tidak boleh mematahkan semangatmu untuk berkata. Aku percaya. Yesus berkata, mari kepadaku semua. Tidak berbeban berat. Kau beri kelegaan. Itu berarti. Segala pergumulan kami akan kami selesaikan bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak akan menyerah. Tuhan, tolong kami. Supaya kami punya spirit yang luar biasa. Memiliki roh mengakhiri. Atau roh menyelesaikan. Dan yang terakhir. Dari spirit Jumat Agung kami belajar hal yang keempat. Kami harus mengabdi kepada Tuhan Sang Pemilih Kehidupan. Kami harus mengabdi. Dengan cara apa? Melayani Tuhan. Menggunakan seluruh harta kekayaan kami untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Bagaikan seorang misionaris. Yang meyakini bahwa akhir hidupnya setelah pengabdian. Ada tepukan tangan yang luar biasa. Amba Tuhan dimanapun Anda berada. Kalau hari ini engkau menghadapi begitu banyak tantangan dan engkau ingin mundur. Saya mau bilang sama saudara. Tetap maju seperti Paulus. Mari kita akhiri misi Tuhan yang Tuhan embankan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan. Kalau engkau dikasih pelayanan. Selesaikan. Karena itu adalah spirit. Itu adalah rohnya Tuhan. Tuhan tidak kerja setengah-tengah. Membuat pekerjaannya terbengkelahi. Harusnya misi Tuhan. Mari kita sama-sama mau jemaat pendeta. Selesaikan misi Tuhan dalam hidupmu. Sampai akhir hidupmu. Kalau saudara setuju. Saudara diberkati dengan kebenaran ini. Saudara mau. Dan saudara tidak putus asa untuk bergumul sesuatu. Karena kalau Allah merasakannya. Dia pasti bantu saudara untuk menyelesaikan pergumulanmu. Sekali lagi. Allah sudah menyelesaikannya. Dan Allah sudah merasakan perjalanan pergumulan itu. Hal yang sama. Dia akan bantu hidupmu untuk menyelesaikan pergumulanmu. Kalau saudara setuju. Kalau saudara sakit. Kalau saudara punya beban berat. Kalau saudara sedang bergumul dengan dosa. Aku angkat tangan. Saya tidak bisa mengubah saudara. Saya tidak bisa mengubah situasimu. Saya tidak bisa mengubah lingkunganmu. Saya tidak bisa mengubah masa depanmu. Saya pendeta jiri ahlius. Tidak bisa mengubah siapapun. Tapi kalau kau datang pada salib. Salib itu yang mengubah penjahat di sampingnya. Untuk berubah. Salib itu yang mengubah kepala pasukan berubah. Dan saya percaya salib yang sama. Di Jumat Agung ini. Akan mengubah kondisimu. Dosamu. Menjadi hidup yang lebih berkenaan. Menjadi hidup yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Dan kalaupun ada beban. Dia sanggup menolong hidupmu. Amen. Kalau saudara setuju. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Dan kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Haleluya. 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 Bapak. Bapak kami berdoa. Bapak kami berdoa. Untuk setiap kami yang sedang mengangkat tangan. Untuk kami semua yang sedang berdiri. Ampuni dosa kami. Kami terus menyalipkan engkau. Kalau kami masih menyalipkan engkau dengan kedagingan dan dosa kami. Hari ini Tuhan ubahkan kami. Untuk kami tidak main-main dengan dosa. Menyimpan dosa. Dan hidup terus di dalam dosa. Tapi kami mau berubah. Karena kami tahu mati di atas kayu salib bukan hal gampang. Mati di atas kayu salib bukan mudah. Tapi kami menyadari itu. Dan Tuhan kami berjanji. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua. Beri kami spirit yang kedua Tuhan. Spirit untuk mengabdi kepada Tuhan kami. Sampai akhir hidup kami. Tuhan. Baik ditugas dalam pekerjaan kami di kantor. Sebagai abdi negara. Bukan hanya misi Tuhan. Tapi dalam tantangan kami bekerja di kantor. Kami bisa dapat tantangan dari sahabat. Kami bisa dapat tantangan dari pimpinan. Tapi kami harus belajar dari spirit ini. Tantangan tidak boleh membuat kami berhenti menyelesaikan misi. Tugas yang Tuhan kasih lewat lembaga-lembaga ini. Kalau kami seorang aparat. Seorang bupati, wali kota, gubernur. Ajar kami menuntaskannya dengan selesai. Sehingga pada waktu kami turun dari jabatan. Kami telah menyelesaikan yang terbaik. Persis seperti Tuhan kami. Menyelesaikan misinya. Dengan tuntas. Dengan selesai. Dan yang terbaik. Dia berikan. Bapak kalau kami pelayan Tuhan. Biarkan kami menuntaskan seluruh pengabdian kami. Dengan cara terbaik. Dengan cara terhormat. Dan bukan cara terhina. Kami akan menutup mata sebagai orang-orang terhormat. Sebagai orang-orang terhormat bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Kalau kami jemaat. Kami mau mengakhiri hidup kami. Sebagai orang-orang yang mempertahankan iman. Sebagai orang-orang terhormat ketepusan Tuhan. Sebagai orang-orang terhormat miliknya Tuhan. Bapak berkati kami semua. Kuatkan iman kami Tuhan. Di tengah badai hidup. Di tengah badai corona. Di tengah badai hidup. Yang luar biasa menggojang kami. Taruh roh yang setia. Taruh roh yang setia kepada anak-anak dan keturunan kami. Sehingga satu waktu keturunan kami. Hanya merupakan keturunan-keturunan orang-orang yang setia. Pada Allah yang setia. Yang telah mati bagi hidup kami. Terima kasih buat Jumat Agung ini. Terima kasih buat karya yang hebat ini. Dan kami boleh diberkati Tuhan. Sembukan mereka yang sakit. Buatkan mereka yang lama. Dan beri mereka harapan bagi yang putus asa. Kami diberkati. Segala pujian. Segala hormat. Segala kemuliaan. Syukur hanya bagi nama Tuhan. Sebab hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Dan bila Anda diberkati oleh Tuhan dan firmannya. Sama-sama saya katakan. Amen. Tuhan Yesus. Memberkati. Haleluya. 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 Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa klik like. Dan klik subscribe. Dan klik lonceng. Untuk mendapatkan notifikasi dari kami.